Intro Jangan lupa untuk subscribe channel ini Oh iya subscribe juga dong channel terbaru kami Aisyakim Linknya ada di deskripsi dan juga komentar di bawah Oke thank you Hai assalamualaikum guys Sudah mau akhir tahun nih Nah di The Hakims Channel banyak banget episode-episode yang bersambung-sambung menjadi satu Ada yang sampai belasan bahkan puluhan episode Karena memang guys di The Hakims itu selalu menyajikan proses Yes proses-proses-proses Proses itu mahal guys dan proses adalah sebuah nilai yang gak bisa digantikan Karena dengan menjalani proses kita akan bisa menikmati hasilnya Ciapan sih gue Oke 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 lanjut ya lanjut ya Jadi di The Hakims Channel akan ada beberapa peristiwa yang gue rangkum secara singkat Salah satunya adalah Kaledoskop Hewan Buas Ini dia Trueback The Hakims Yang pertama ada Raja Hutan yang berada di Taman Safari Indonesia Nah disini gue berkesempatan untuk berinteraksi secara dekat guys Sampai-sampai Masuk sini Bebas Tidak Tidak Wah Kenapa lu? Ibu Sampai-sampai Selamat men envisi susu kepada ini siapa namanya jantan betina jantan hai wong li susu khusus tiger jadi ini namanya pakai susu lombar dan kita import dari okralis pasti mahal guys ini guys makanya kita support ya kayak gini-gini ya ada orang-orang yang peduli dengan mahluk hidup binatang-binatang seperti ini tentu biayanya juga tidak murah jadi kalau ada yang ini kita support dengan datang ya baru ya sini-sini siapa yang mau ngulus-ngulus udah cuci tangan ya gantian satu-satu ya ya sayang ya sayang udah-udah dia hello hi hi good boy good boy good boy good boy good boy good boy N��ang isi Well, please, I'm not I'm not I'm not Good boy No No Maaf maaf kena oke enggak enggak papa dikit-dikit enggak apa aku senang kok jangan gitu ya ini bagus gitu ya Pak Pram dikit eh tadi yang itu juga dia kok Iya bener maaf takut mbak ditetapin harus diawasi oleh tim ahli dari tim Taman Safari Indonesia nya yang kita mendapatkan pengalaman bahwa tidak mudah untuk berinteraksi dengan mereka dan hebatnya lagi itu justru kalau mereka diem gitu kurang bagus menurut gue tapi ketika mereka tetap ada gigitan keren loh itu tapi justru keren Masri mantap bro jadi aku tadi bilang bahwa ini menunjukkan bahwa dia instingnya masih ada betul kan keren nggak nggak dibikin jito jadi walaupun dia dari kecil berinteraksi dengan manusia tapi jiwa insting hewannya itu liarnya masih ada gitu jadi tetap ini harus diawasi oleh tim ahli dari tim Taman Safari Indonesia nya dan kita mendapatkan pengalaman bahwa tidak mudah untuk berinteraksi dengan mereka yang kedua pemburu tercepat di bumi yes cita kita bersama Alsyad berada sedekat ini di Lembang Park & Zoo oh my God sini nih Sultan orang-orang yang lari nggakoo jangan jangan ya di sini nih di lembang zu tuh itunya tuh agak cepat agak cepat dia kalau ini lari dia balik oke 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 oh jangan duluan bisa sih ayo jalan ayo sini sana sana ayo bing shhh shhh ayo kenapa sama asamanya nurut hahaha ohho kameramen ah sini 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 oh ini enggak ngap hei nggak kucing ya kak mantol kalau ini bener eh bunyinya lucu banget ya bisa oh bunyinya gitu ini kaurin 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 untuk cheetah daging oh ini khusus guys ternyata henrico henrico yang mengawal cheetah ini datang juga ini juga ceritanya sama dengan singa itu ya iya pesannya dari kecil datanya sudah besar ya ini premium cheetah suplemen khusus cuma satu doang pabrikannya ini gaya manggilnya kalau harimau itu kan pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep wow kalau cheetah suaranya 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 kan jadi pada dasarnya hampir semua big wild cats mereka bisa bersama mirip-mirip sama kucing kan cuma spesial buat cheetah mereka satu-satunya big wild cat yang bisa miawing sama kayak kucing biasa mereka punya masasih ini nah ini bisa berapa km per jam kecepatannya 120 120 120 km per jam dan ini memang binatang tercepat ya binatang tercepat di darat kaki empat kaki duanya burung unta kaki duanya burung unta sama-sama dari Afrika proknya Afrika juga lari semua termasuk orang-orangnya juga banyak orang Afrika kan pelari semua usain, bro kayaknya dia ratikan sama Cheetah deh apapun saya sayang coba di Cinta, disini ayah oh oh Tidak Tidak Masa depan Matador Ayo Gendong Tuh gendong Upp Emang Alsat the king of Big Cat Deng 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 Nekat Masuk kandang cita Dijilat sampai merinding Deng Seualaupun guys ini gue baru ukti ya Ini keeper Chita Ini adalah hewan terbaru di Lempang Pandu Oke, dulu ya guys Oke, cita Cita ini Kalau tidak salah, memang Tidak seganas harimau Iya, kalau cita sih Karena Sebenarnya dia tuh lebih menghindar sih Daripada harimau, daripada singa Dia lebih berlari Menghindar, makanya cita nya adalah Pelari tercepat Di durinya Berapa km per jam? Bisa sampai 120 km per jam Nah, dan cita tersebut ada di hadapan Gak apa-apa, tenang aja Dulu namanya bukan cita Dulu namanya citraka Berarti diambil dari bahasa Sanses Klerkerta Yang artinya berbiti kan Bisa kelihatan sama kamar? Guys Gak, gak apa-apa Dan ini Gak bisa konsentrasi Terus omongnya, maaf Berukannya Tapi cium gue Lihat, mukanya tuh ya Ada garis seperti garis air mata Seperti itu Ini salah satu ciri dari cita Dia bagian apa yang gak boleh disentuh? Mas, lu bisa dibegankan Bisa dibegankan Cumaannya lebih cerah Oke, betina dan jantan itu bedanya Ya lu lucu banget ya Aduh, gue ini masih deg-degan aja guys Ah, selucu itu Ini sih lebih Lebih jinak dari kucing Ataupun anjing Kucing apa namanya? Karakal Karakal gitu ya kan? Iya Seval karakal Nah, ini kukunya sama kayak anjing gak? Jadi gak bisa masuk Kalau kucing kan dipercet baru keluar Jadi ini tuh kategorinya Masuknya kategori Kucing Kucing Oke Pegang aja Cium, cium Oke guys Nah, Kim Channel Ada di Lembang Faggum Bersama dengan Cita Ada dua Satu jantan, satu pertina Dan ini pengalaman gue pertama Seumur hidup Mau dios juga yang pertinanya, Pak Kepalanya juga lebih gede jantan ya Keren, keren Oh, keren Oh my God, ini keren banget Ini keren banget Hanif, ini luar biasa Astagfirullahaladzim Bisa seperti ini mereka Dia kok bisa masuk Sejalan keluar terus Kayak gini Apanya? Lihat, lihat, lihat Jilat Jilat Bisa, iPhone bisa 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 Aman Jagain aja ya Pakannya Pengen lagi Tadi gilat Jilat Ya, ini pengenalan aja Pengenalan Cita Untuk lu semuanya Wah Keren Tiba-tiba Terbersih niat Lucu juga Lucu juga Lucu juga Nah Nah Dapat lagi Gereka 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 Kan Gereka Gereka Ini masih bisa Lebih besar lagi Yang ketiga Singa Putih Pantera Leo Krugeri Oh my God Tidak nyaman dong Tidak nyaman dong Tidak nyaman dong Tidak nyaman Pak Isha Ayo Tidak Pak Isha Ini kita lagi di nursery area-nya Kona Land Jadi bayi-bayi Dikliarannya di sini Ah Tidak nyaman kan Oh my God Ini pertama kali banget Dan gue tetap Sumpah Santai ya Santai Nama dia lu Sibur 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 Sayang Median White Lion Ini gimana Ini gimana Ini di area baby Dan ini beneran Lahir di Fauna Land guys Wow Wow Ayo masuk pak Kameramen masuk Tutup 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 Penalian singapah air depan Mau dilus aja dia Begitu tuh Mau dilus tuh 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 ada sirik Oh my God Ini usianya 11 bulan Tentang lagi dia 10 tahun nih ah Lahirnya Tapi dia tidak dibiasakan makan yang hidup ya Enggak Dia Dia Guntah aja Udah kelihatan ya bedanya Ada yang tadi yang paling besar Yang paling matuhan kata Yang diusia yang 4 bulan Yang ini yang setahun Gitu Dan ini eksklusif Gak bisa pengunjung merasakan hal ini Cukup gue Dan juga berikan kebebasan kepada farnawan Untuk mengembang biakar ini Dan sekali lagi Ini di kandang tidurnya ya Oh iya Ini kandang kedua Netizennya terhormat Ini adalah kandang tidurnya 4 Baby White Lion Yang ada di Fauna Land Guys kita akan ketemu langsung dengan Baby White Lion Di depan sana Ada 3 ekor Hordang Yes Ini berapa Bulan umurnya Umurnya 2 bulan setengah 2 bulan setengah Kurang lebih 10 minggu ya 10 minggu Betul Oh my God 10 minggu Ini jantan betina Jadi ada satu jantan yang paling besar Satu jantan yang paling besar Ini pasti betina Jadi betina itu betina Ini jantan Ini jantan Boleh masuk gak sih Boleh Ini kan tanas nih Mau pindah rada situ gak Kita bawa aja 2 Terus kita mainin di rumput-rumput ya Boleh Ah mau pilih yang mana Ah mau pilih yang mana Rayung Rayung aja ya Yang lebih ini deh Rayung Kenapa namanya Rayung sih Rayung itu bahasa Sunda kan Ngawin itu Ini yang jantan Oh my God Gue pegang Oh my God Sini ah Oh my God Biarin mereka main di rumput Oh my God Ini singa Baby lion Baby lion Ya Allah Yuk kita mainin disini Nah Halo Ya Allah Guys Ini lucu banget Tapi ternyata gak putih polos ya Ada motif-motif tertentunya juga ya Ada motif coklat asli kasinga umumnya Ya betul Kalau dari Jokan kelihatan kayak putih banget Betul Tapi ternyata dia masih ada motif-motif Coklatnya Oke Sayang-sayang Sini Ini siapa ini Kejar Kejar Langsung angkat aja Kayak baik Iya Aman kan Ini berat Ini yang jantan Yang paling berat Ini berat banget sumpah guys Anggap 9 kilo sekarang Ini berat banget guys Oh my God Udah sini Udah sini Udah sini 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 Ini guys Gue informasinya ya Di Fauna Land ini Ini bukan kelahiran pertama Ini kesuksesan Dari Fauna Land adalah Mengembang biakan singa-singa putih ini Singa-singa putih yang ini Dalam beberapa waktu ke depan Ini udah sangat besar Iya betul Pipis apa Buk? Udah ya udah gitu doang Layung 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 Tutup ya? Iya Tumpup Tutup 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 Yee Lekam-lekeem lucu-lucu Ini lucu-lucu Posisi aja Posisinya kurang pas Biasanya dia kalau kayak gitu Turunin naikin lagi dan bener nih ngambil singa tuh ya kan emang boleh bener yang bener dari bawah tapi ngambil tuh kayak kalau dilihat alam aslinya induknya kan selalu gigit jadi emang gak apa-apa ngambil begini tuh gak apa-apa jadi orang jangan penonton bilang ih sadis ngangkatnya enggak di alam aslinya dia digigit punuknya untuk diangkat sama ibunya karena ibunya tidak punya tangan sama seperti kucing guys dan katanya posisi amannya dia itu memang itu karena tebel punuknya tuh tebel kayak gini nih dia tuh kalau gini tuh merasa lebih nyaman lagi oke ggit-ggit ggit-git 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 ggit-ggit selamat menikmati 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 terima kasih